Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terbaru kepada sobat youtube semua mengenai PKH hari ini yaitu, ini penerima PKH yang cair tahap 1 2022 plus cair 2 bantuan tambahan PKH dan BPNT berupa bantuan ekstra KPM wajib mengetahuinya Nah bagaimana informasi selengkapnya? simak terus video ini jangan di skip-skip ya supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan baik langsung saja kita ke poin pembahasannya sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini bagi para penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT terkait penerima bantuan PKH yang pasti akan cair bantuan PKHnya di pencairan PKH tahap 1 2022 dan ada juga para KPM PKH yang akan mendapatkan plus beberapa bantuan tambahan yang bisa diterima bagi KPM PKH ketika besok pencairan PKH tahap 1 itu sudah mulai dicairkan dan berikut ini penerima PKH yang akan cair bantuannya di tahap 1 besok dan plus 2 bantuan tambahan ekstra yang bersiap juga akan diterima bantuan tambahan apa saja yang bisa diterima oleh para KPM PKH pada saat pencairan PKH tahap 1 2022 besok nah penting untuk diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT bantuan PKH tahap 1 pada tahun 2022 ini sebentar lagi akan segera dicairkan oleh pusat namun ada nama-nama kriteria PKH yang dipastikan akan cair uang PKHnya pada tahun 2022 besok dan ini adalah bagi KPM PKH yang datanya atau nomor niknya itu sudah padan dengan data Duk Capil dan ini memang sangat penting sekali bagi KPM PKH dan BPNT karena data Anda itu harus padan dengan data Duk Capil ini menjadi syarat pertama untuk bisa cair lagi di tahap 1 2022 besok dimana jika data KPM PKH ini belum padan datanya dengan data Duk Capil ini tentu Kementerian Sosial tidak bisa mengeskakan nama Anda ke dalam calon penerima PKH yang akan cair di pencairan PKH tahap 1 2022 nah bagi Anda KPM PKH yang merasa datanya itu tidak bermasalah di rekening maupun tidak bermasalah datanya di dalam data DTKS pada pencairan PKH tahap 4 2021 kemarin uang PKHnya kemarin lancar cair ini berbahagia karena Anda sudah berada di titik aman karena itu sudah memenuhi kriteria PKH yang menyebabkan bantuan PKHnya itu bisa cair kembali pada tahun 2022 besok kemudian informasi selanjutnya bahwa akan ada 2 bantuan tambahan atau bantuan ekstra yang dapat diterima oleh para KPM PKH pada bulan Januari pada saat pencairan PKH tahap 1 2022 itu sudah mulai dicairkan nah langsung saja bantuan tambahan tersebut yang bisa diterima oleh para KPM PKH ketika pencairan PKH tahap 1 besok itu sudah mulai dicairkan yang pertama ini adalah bantuan PIP bagi Anda yang memiliki anak sekolah kita sudah ketahui bersama untuk bantuan KIP pada tahun 2022 ini masih akan kembali dilanjutkan pencairannya bagi Anda KPM PKH maupun KPM BPNT yang memiliki anak sekolah yang namanya itu sudah masuk di dalam surat keputusan atau SK nominasi penerima PIP di tahun 2021 atau 2022 dan sudah melakukan aktifasi rekening ini siap-siap pada tahun 2022 akan menerima kembali bantuan PIP untuk anak sekolah pencairan bantuan KIP 2021 atau 2022 ini bagi Anda yang memiliki anak di tingkat SD, SMP, dan SMA kemudian bantuan tambahan PKH dan BPNT yang kedua yang akan diterima oleh para KPM PKH dan BPNT ketika pencairan PKH tahap 1 2022 itu sudah mulai cair ini adalah untuk bantuan BPNT sembako nah kita sudah ketahui bersama untuk para KPM PKH ini ada yang sekaligus dapat uang PKH dan dapat juga bantuan sembako BPNT-nya yang akan kembali dicairkan dan diprediksi pada bulan Januari 2022 pencairan bantuan sembako BPNT ini sudah mulai dicairkan kembali dan masih akan tetap sama akan dicairkan sebanyak 200 ribu rupiah per bulan dan ini harus dibelanjakan di Ewarong berupa sembako semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb